Eternal Secret King Season 149 Bab 1481, Tempat Rahasia Apa yang harus kita lakukan sekarang? Api Ekstrim bertanya. Suzy Mo berkata dalam-dalam, ini tidak bisa berlanjut. Kita harus menemukan tempat yang aman dan tenang untuk berkultivasi selama beberapa hari dengan damai. Mereka menjelajahi reruntuhan Kunlun dan bertarung sepanjang waktu. Meskipun mereka telah mengumpulkan sedikit pemahaman, tidak ada akhirnya. Mereka juga tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk mengkonsolidasikan pemahaman tersebut. Selanjutnya, Nian Ki terluka parah sekarang dan tidak bisa banyak bergerak. Bahkan dengan garis keturunan ras dewa dan kemampuan generasi yang luar biasa, dibutuhkan setidaknya setengah bulan pemulihan untuk menyembuhkan lukanya. Aku tahu tempat di mana hantu jahat tidak akan menerobos masuk. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, tanah rahasia yang saya masuki 5.000 tahun yang lalu. Saya memperoleh roh malam dan formasi pedang iluminasi dari tanah rahasia itu. Baiklah, mari kita pergi ke sana dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Su Zemo mengambil keputusan. Pertama, Nian Ki dapat memulihkan diri dengan damai. Kedua, mereka telah mendapatkan sedikit pemahaman selama beberapa hari terakhir pertempuran. Jika mereka mengambil kesempatan untuk berkultivasi dan menetap, kultivasi dan kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Untuk Su Zemo, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki potongan besar kayu Ashoka di tas penyimpanannya. Pada saat itu, mereka bertiga akan memiliki terobosan dalam kekuatan tempur mereka dan akan lebih aman bagi mereka untuk menjelajahi reruntuhan Kunlun sekali lagi. Extreme Fire mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan mencocokkannya. Itu tidak jauh dari sini. Ikuti aku. Dia berkata dan memimpin jalan. Su Zemo menggendong Nian Ki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Setiap langkah di reruntuhan Kunlun berbahaya. Mereka bertiga tidak bergerak cepat dan setengah hari berlalu sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Di depan mereka ada puncak gunung yang mengjulang tinggi. Puncak gunung dipenuhi dengan bebatuan aneh dan tanah tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Extreme Fire membawa mereka berdua ke dalam gua di kaki gunung. Ada lubang kares yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua dan orang tidak dapat mengidentifikasi arahnya pada pandangan pertama. Ikuti saya dengan cermat. Jangan tersesat. Extreme Fire mengingatkan dan mengikuti peta di tangannya dengan cermat ke dalam lubang kares. Ada banyak jalan bercabang di gua ini. Extreme Fire sering berganti arah dan berjalan menuju salah satu jalan bercabang. Dari waktu ke waktu, ia akan menuju ke kiri dan ke kanan tanpa pola apapun. Lama kemudian, Extreme Fire berhenti di jalurnya. Su Zemo menoleh. Di depan mereka ada terowongan lain yang sangat panjang tanpa ujung yang terlihat. Di dalamnya, ada banyak mayat berserakan di tanah dengan senjata berserakan di mana-mana. Su Zemo menyapu pandangannya. Melalui senjata Dharma di tanah, dia bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar mayat milik alam karakteristik Dharma dan beberapa dari mereka adalah tokoh perkasa tubuh bersama atau bahkan ahli leluhur setengah bela diri. Para ahli telah meninggal untuk waktu yang lama dan tubuh mereka tertutup debu. Bahkan untuk tokoh perkasa tubuh konjoin dan ahli leluhur setengah bela diri dengan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan, mereka tidak memiliki apa-apa selain tulang dan pakaian kosong. Beberapa mayat adalah humanoid, beberapa adalah binatang buas dan iblis, ada berbagai macam. Namun, setiap mayat memiliki pita ungu emas yang diikatkan di sekelilingnya. Perlombaan Kunlun Su Zemo bergumam pelan, dia memiliki tebakan yang samar tetapi dia tidak berani mengkonfirmasinya. Lorong dan lubang kares yang sangat rumit di luar jelas-jelas buatan manusia. Jika seseorang tidak tahu jalannya, mereka tidak akan bisa masuk atau keluar. Dia bertanya-tanya siapa pemilik tanah rahasia ini. Apa motifnya? Dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu yang menyebabkan begitu banyak orang mati di sini. Tuan, disinilah Anda diracuni saat itu. Tanya Su Zemo. Setelah dia masuk, dia sudah melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak dapat menemukan makhluk hidup atau bahaya lainnya. Extreme Fire menganggup dan melihat ke tas penyimpanan di samping salah satu mayat, menghela nafas. Dulu ketika saya datang ke sini dan melihat begitu banyak harta di tanah, saya secara alami tergoda. Orang bisa membayangkan bagaimana api ekstrim, yang masih merupakan dewa dao karakteristik Dharma saat itu, secara alami emosional ketika dia melihat begitu banyak senjata Dharma dan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh tokoh perkasa. Dia menunjuk mayat itu. Ketika saya melihat tidak ada bahaya di sekitar, saya maju dan ingin membuka tas penyimpanan ini untuk melihatnya. Tidak disangka saat tas penyimpanan ini dibuka, seekor cacinggu berlari keluar dan menggigitku. Serangan tunggal itu hampir menguburku di sini. Tatapan Su Zemo bergeser dan tidak jauh, dia menemukan mayat cacinggu. Tanpa perlu api ekstrim untuk membalas dendam, cacinggu sudah lama mati tanpa perawatan tuannya. Extreme Fire mengenang dengan rasa gentar. Pada saat itu, aku merasakan kepalaku berputar dan menghancurkan talismen transferens di tanganku tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, saya melambaikan lengan baju saya dan mengumpulkan barang-barang yang jatuh dari tas penyimpanan. Setelah itu, saya jatuh ke terowongan spasial dan diteleportasi ke pegunungan Changlang di wilayah utara. Petik 2 Kemudian, Extreme Fire menggunakan sisa kesadarannya untuk membuka gua tempat tinggal di sana dan bertarung melawan racun selama 5.000 tahun sebelum bertemu Su Zemo dan bertahan hidup. Kalau dipikir-pikir, semuanya hanya bisa digambarkan sebagai kebetulan yang aneh. Extreme Fire masih merasa emosional ketika mengingat masa lalu. Kalau begitu, roh malam, batu penerangan, dan formasi pedang iluminasi jatuh dari tas penyimpanan itu. Tanya Su Zemo. Tidak. Api ekstrim menggelengkan kepalanya. Ketika saya membuka tas penyimpanan itu, memang ada banyak barang yang jatuh. Ada batu iluminasi dan formasi pedang iluminasi tetapi telur roh malam tidak ada di sana. Saat menyebutkan itu, api ekstrim sepertinya tenggelam dalam ingatannya dan mengerutkan kening. Saat itu, penglihatan saya sudah agak kabur. Saya merasa seolah-olah telur Night Spirit telah berguling dari terowongan dan melompat ke dalam sobekan dimensional yang dibentuk oleh transferens talismen untuk berteleportasi bersama saya. Eh. Hati Su Zemo bergetar. Jika Extreme Fire tidak salah, itu berarti bukan dia yang mengeluarkan Night Spirit. Sebaliknya, Night Spirit adalah makhluk hidup dan memilih Extreme Fire untuk meninggalkan reruntuhan Kunlun dengan bantuan yang terakhir. Itu tidak mustahil. Kembali ke kedalaman kota Beiming, telur Kunpeng yang menetas di mata air surgawi primordial memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari orang dewasa dan memiliki banyak emosi yang rumit. Telur Kunpeng itu bahkan bisa merasakan betapa menakutkannya tubuh utama Marsial Dao. Saat itu, Night Spirit hanyalah sebutir telur, mengapa ada di tanah rahasia ini. Mengapa Night Spirit memilih Extreme Fire dan meninggalkan reruntuhan Kunlun? Suzimo punya firasat bahwa jika dia menjelajahi tanah rahasia ini sekali lagi, ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Saat itu, Nian Ki mengeluarkan suara mengantuk di punggung Suzimo. Tidak perlu terburu-buru dan menjelajahi tanah rahasia ini. Suzimo berkata dalam-dalam, kami akan berkultivasi di sini dulu dan tidak akan terlambat untuk menjelajahi tanah rahasia ini setelah kami menerobos. Baik, Extreme Fire mengangguk setuju juga. Di kedua sisi lorong ada banyak ruang rahasia. Suzimo dan dua lainnya tiba di ruang rahasia terdekat dan masuk untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bab 1482, Raksasayu Waktu tidak ada di pegunungan dan kultivasi tidak ada habisnya. Sudah 20 tahun sejak Suzimo memasuki reruntuhan Kunlun. Dalam 20 tahun terakhir, ada banyak perubahan di darat Antian Huang juga. Terlepas dari Ras Naga, Kun dan Barbar, pergerakan Enam Ras Primordial menjadi semakin sering karena lebih banyak dari mereka muncul di darat Antian Huang untuk memperluas wilayah mereka. Selama 20 tahun terakhir, sekte dan vaksi kecil yang tak terhitung jumlahnya telah dianeksasi oleh Enam Ras Primordial. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang mati. Saat ini, Enam Ras Primordial masih menahan diri dan belum bentrok langsung dengan sekte super. Meskipun ada konflik sesekali, hal-hal yang tersisa gelisah. Selama 20 tahun terakhir, Enam Ras Primordial tidak santai sama sekali dalam pencarian mereka untuk Suzimo. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Suzimo. Seolah-olah Suzimo telah menghilang dari darat Antian Huang. Sekte esensi kekacauan. Divan duduk di gua tempat tinggal dengan deretan murid di bawah tanggung jawabnya. Mereka baru saja kembali dari empat wilayah, tiga samudera, dan satu benua di darat Antian Huang dan sudah usang dalam perjalanan. Masih belum ada berita tentang Desolate Marsial. Divan bertanya dengan cemberut. Tidak. Salah satu murid berkata dengan suara yang dalam, sejak Desolate Marsial muncul di luar Istana Enigma, dia sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Faktanya, saya menduga bahwa Desolate Marsial mungkin sudah mati. Huff. Divan mendengus dingin dan memelototi murid itu, menakuti murid itu sehingga dia menciutkan lehernya dan bergidik. Siapa Marsial Desolate? Divan berkata dengan dingin, jika dia adalah seseorang yang akan mati dengan mudah, bagaimana dia bisa lolos dua kali dari tanganku? Murid-murid lain melaporkan berita satu demi satu juga, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menemukan jejak Desolate Marsial. Menguasai. Seorang kultifator berkata dengan suara yang dalam, maafkan saya karena terus terang. Dari informasi yang diperoleh dari pertempuran di Istana Enigma, tubuh sejati terate hijau Desolate Marsial telah berubah sepenuhnya. Kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan leluhur setengah bela diri. Jika benar-benar ada berita tentang dia, kamu tidak bisa terlalu ceroboh. Fufu. Divan mencibir, apa yang kamu tahu? Awalnya, saya ingin bergerak sendiri. Tapi sekarang setelah enam ras primordial telah meletakkan lencana pembunuh mereka, aku tidak perlu lagi melakukannya secara pribadi. Yang harus saya lakukan adalah mendapatkan berita tentang Desolate Marsial sesegera mungkin. Begitu saya menyebarkannya, para ahli dari enam ras primordial secara alami akan membunuhnya. Petik 2. Dengan pedang setajam enam ras primordial, bukankah akan sia-sia untuk tidak menggunakannya? Seorang murid merenung sejenak dan matanya melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia berkata, Guru, saya punya rencana yang tidak sopan. Namun, jika rencana ini berhasil, Desolate Marsial pasti akan muncul. Oh. Divan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, ceritakan padaku tentang itu. Murid itu tersenyum lembut. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial sangat setia dan sentimental. Dia datang dari puncak etiril wilayah utara. Jika kita menuju ke puncak etiril, menekan pembudidaya mereka dan menyebarkan berita, Desolate Marsial pasti akan muncul begitu dia mendengarnya. Mata Divan berbinar saat dia bergumam sambil berpikir, kita bisa mencoba metode ini. Wilayah utara, wilayah utara. Saya dapat mengundang rekan taois Chen Yu dari Istana Kaca serta rekan taois di Jue dari Sekte Pedang untuk melihat-lihat puncak etiril. Pada pemikiran itu, Divan mengeluarkan beberapa bangoroh dari tas penyimpanannya dan menulis pesan, menyebarkan bangoroh pembawa pesan ke Sekte Super seperti Istana Kaca dan Sekte Pedang. Wilayah utara. Hari ini, dua orang tiba di sekitar pegunungan Changlang. Pria dan wanita sama-sama berada di alam tubuh bersama. Pria itu tinggi dan mengenakan tudung besar yang menutupi wajahnya sepenuhnya. Wanita itu tampak tidak berbeda dari manusia. Dia memiliki sosok ramping, montok dan kakinya terbuka, ramping dan panjang. Kulitnya seputih salju dan wajahnya sangat cantik. Siapapun yang melihat wajah dan sosok itu akan tercengang. Hei Tuo, mengapa kamu secara misterius membawaku ke sini? Wanita itu sedikit mengernyit dan bertanya. Suaranya juga sangat menyenangkan. Pria bernama Hei Tuo terkekeh dan berkata, Nyonya muda, Anda tidak tahu. Tempat saya membawa Anda ke sini hari ini ada hubungannya dengan Desolate Martial. Petik 2. Suara Hei Tuo serak dan tidak menyenangkan. Oh. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi tertarik. Jika ada orang dari enam ras primordial ada di sini, mereka akan dapat mengenali mereka berdua. Keduanya berasal dari ras raksasa. Nama pria itu adalah Raksasa Hei Tuo. Wanita itu adalah penjelmaan monster paling terkenal dari ras raksasa di generasi ini, Raksasa Yu. Ras raksasa sangat misterius. Orang-orang itu sangat jelek dengan wajah hijau dan taring terbuka, menyerupai hantu jahat. Namun, para wanita itu sangat cantik, mereka tidak kalah dengan peri dari sembilan surga. Raksasa Yu tidak hanya tak tertandingi di antara rekan-rekannya di ras raksasa, penampilannya juga tak tertandingi. Nyonya muda, lihat ke sana. Raksasa Hei Tuo menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di mana pohon-pohon bunga persik paling rimbun. Ada sebuah kota di sana bernama Kota Ping yang saya melihatnya. Raksasa Yu menganggup dan merasakan dengan mata tertutup. Tidak ada yang istimewa dari kota ini. Itu hanya sekelompok manusia dengan rentang hidup yang sedikit lebih lama. Oh, ada juga pohon bunga persik yang mendapatkan perasaan dan menjadi iblis. Namun, itu juga tidak seberapa. Dalam sekejap mata, Raksasa Yu memindai Kota Ping yang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nyonya muda, Anda tidak mengerti. Raksasa Hei Tuo berkata dengan angkuh, saya sudah menyelidikinya. Kota Ping yang adalah tempat kebangkitan Desolate Marsial. Saya mendengar bahwa ini adalah kota di mana dia memperoleh dao dan muncul dari udara tipis. Jadi, Raksasa Yu acuh tak acuh. Teman-teman lama Desolate Marsial di masa lalu telah meninggal. Apa hubungannya Kota Ping yang dengannya? Nyonya muda, saya mendengar bahwa Desolate Marsial sangat sentimental dan telah kembali ke Kota Ping yang berkali-kali. Raksasa Hei Tuo berkata, kota ini terpelihara dengan baik meskipun era kacau sekarang. Desolate Marsial pasti memainkan peran besar dalam fakta itu. Petik 2. Karena kita tidak dapat menemukan Desolate Marsial, mengapa kita tidak memakan semua orang di kota ini? Kita juga bisa melampiaskan kebencian kita. Nada suara Raksasa Hei Tuo berubah bersemangat saat menyebutkan makan orang. Di bawah tudung gelap, lidah merah mengerikan menjulur dan menjilat bibirnya. Raksasa Yu sedikit mengernyit sebagai perlawanan. Mereka hanya manusia biasa, apa yang bisa dimakan? Nyonya muda, mengapa kamu menjadi begitu baik hati? Raksasa Hei Tuo bertanya. Huff, jika saya benar-benar ingin makan, saya akan memakan beberapa ahli ras manusia. Apa gunanya memakan manusia fana ini? Raksasa Yu mencibir. Terus. Raksasa Hei Tuo cemberut, karena kita sudah di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kita harus mengisi perut kita bagaimanapun caranya. Nyonya muda, jangan khawatir. Aku pasti akan meninggalkan iblis pohon bunga persik tubuh konjoin itu untukmu. Saat mereka berdua sedang mengobrol di pegunungan Changlang, dua lampu surgawi menyala di ruangan gelap di kediaman keluarga Su di kota Pingyang. Seorang pembudidaya berjubah ungu melayang turun dari sofa dengan tatapan membara. Sambil tersenyum lembut, dia bergumam, tidak kusangka kamu akan menyimpan desain di kota Pingyang. Bab 1483, siapa yang Anda panggil semut? Tempat tinggal Su. Pintu kamar terbuka. Seorang bocah lelaki yang lembut dan naif masuk. Ketika dia melihat tubuh utama Marsial Dao, dia sedikit cemberut. Tuan muda, dua orang telah tiba di sana. Aura yang mereka pancarkan sangat mengganggu. Tao Yao telah memperoleh perasaan melalui Dai Yue dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Saat ini, dia sudah berada di ranah tubuh bersama. Kultifasi tubuh utama Marsial Dao berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Kecepatan kultifasi itu sudah agak menakutkan. 20 tahun yang lalu, ketika dia menuju ke wilayah selatan, dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Tuan muda, terus berkultifasi. Aku akan mengusir mereka berdua. Tao Yao mengangkat tinjunya. Kembali. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu bukan tandingan mereka. Ah! Tao Yao sedikit tercengang. Sebenarnya, Tao Yao sangat kuat. Kembali ketika dia berada di alam karakteristik Dharma, dia bahkan bisa menekan monyet, harimau roh dan yang lainnya. Namun, Tao Yao memiliki hati yang murni. Sampai titik kultifasinya ini, dia tidak pernah membunuh atau melukai makhluk hidup apapun. Dia juga tidak ingin membunuh. Itu adalah keyakinan Tao Yao. Dia tidak suka pertempuran dan pembunuhan di dunia kultifasi. Yang paling dia dambakan adalah kehidupan damai di kota Pingyang. Namun, dua orang yang datang hari ini jelas bukan jiwa yang baik. Ras raksasa adalah yang paling kejam dan haus darah. Jika itu hanya spar, Tao Yao mungkin bisa mengalahkan mereka berdua. Namun, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Tao Yao pasti akan mati. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tao Yao menjadi gugup. Jangan khawatir. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut. Aku akan mengurusnya. Bantu aku menyeduh sepoci teh. Baik. Tao Yao setuju dengan tegas dan berbalik untuk menyiapkan teh. Tubuh utama Marsial Dao tiba di halaman dan duduk di bangku batu, menunggu penyusup tiba. Kota Pingyang. Raksasa Hei Tuo dan raksasa Yu sangat cepat dan tiba di atas kota Pingyang tidak lama lagi. Keduanya berdiri di udara dan menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka muncul. Kota Pingyang sepertinya langsung terdiam. Namun, dalam sekejap mata, pejalan kaki di jalanan terus maju. Kerumunan ramai dengan aktivitas. Manusia fana yang melihat mereka hanya tampak terkejut tetapi tidak memiliki banyak reaksi. Keributan dan hirup pikuk kota Pingyang kembali tak lama lagi. Hem. Ekspresi raksasa Hei Tuo menjadi gelap. Perasaan itu membuatnya sangat tidak senang. Sebagai raksasa dari ras primordial, bahkan pembudidaya manusia hanyalah makanan baginya. Dalam ekspedisi mereka kali ini, mereka bertemu banyak pembudidaya. Semua pembudidaya ketakutan oleh mereka berdua. Namun, manusia di depan mereka berani mengabaikan mereka. Raksasa Hei Tuo merasa seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Huff. Dengan seringai dingin, dia tiba-tiba melepas tudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat jelek dan mengancam. Dia memiliki wajah hijau dengan taring terbuka dan hidungnya menghadap ke langit seperti hantu jahat dari neraka. Ada kuku tajam di jari tangan dan kakinya. Itu tidak semua. Bersin. Raksasa Hei Tuo melepaskan jubah hitamnya dan mengungkapkan wujud lengkapnya. Sepasang sayap daging hitam pekat tumbuh dari punggungnya dengan paku tajam yang bersinar dingin. Dia mengepakkan sayap dagingnya yang besar dan memancarkan niat membunuh yang jahat dan berdarah. Saat dia mengamati banyak manusia di kota Pingyang, dia menjulurkan lidah merahnya yang mengerikan dan memukul bibirnya. Ah. Cukup benar. Keributan pecah di kerumunan. Banyak wanita berseru kaget ketika mereka melihat monster seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri dari rumah dan menutup pintu mereka. Beberapa anak bahkan menangis ketakutan. Di halaman, seorang anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun melemparkan dirinya ke pelukan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku dan berjemur di bawah sinar matahari, tidak berani melihat ke atas. Ketika raksasa Hei Tuo melihat itu, dia merasa sedikit lebih baik dan matanya bersinar karena kegembiraan. Hal favoritnya adalah melihat semut-semut itu panik, takut, dan berteriak di depannya. Anakku, jangan takut. Orang tua itu sangat tenang dan tersenyum ketika dia menepuk punggung anak itu, menghibur yang terakhir, ini hanya beberapa monster kecil yang sembrono. Itu tidak seberapa. Apa? Raksasa Hei Tuo tertegun sejenak. Sampai saat ini kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menggambarkan ras raksasa sebagai monster kecil. Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya, bahkan setelah dia mengungkapkan wujud aslinya, Kota Ping yang tidak sepenuhnya berantakan. Setelah sedikit keributan, semuanya berangsur-angsur kembali normal. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Sebenarnya, Kota Ping yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, itu selalu aman dan sehat di bawah perlindungan Tao Yao dan tubuh utama Marsial Dao. Terutama bagi generasi tua Kota Ping yang mereka tidak lagi terkejut dengan hal-hal seperti itu. Di dalam hati mereka, iblis-iblis ini tidak dapat menyebabkan masalah di Kota Ping yang dengan Tuan Muda Kedua Su di sekitar. Semut sepertimu tidak tahu apa yang baik untukmu. Raksasa Hei Tuo memelototi lelaki tua di halaman dengan mata melebar dan membuka mulutnya, ingin melahap keduanya. Tiba-tiba, di samping, Raksasa Yu mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Raksasa Hei Tuo bertanya secara naluriah. Raksasa Yu menunjuk ke halaman sederhana di Kota Ping yang dan berkata dengan tegas, ada seseorang di sana. Itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Raksasa Hei Tuo menyapu pandangannya. Di halaman, seorang kultifator berjubah ungu duduk menghadap mereka dan menyesap teh dengan santai dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Di belakang pembudidaya berjubah ungu berdiri seorang anak laki-laki merah muda dan lembut yang terlihat sangat patuh, itu adalah iblis pohon bunga persik yang mereka temukan. Orang itu terlihat familiar. Raksasa Yu melihat profil samping pembudidaya berjubah ungu tetapi tidak dapat mengingat dari mana dia melihatnya. Dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Apa yang salah? Raksasa Hei Tuo mengerutkan kening. Nyonya muda, bukankah kamu membuat keributan karena tidak ada apa-apa? Raksasa Yu terus mengerutkan kening. Namun, ketika kesadaran roh saya mencari Kota Ping yang sebelumnya, saya tidak menemukan keberadaan orang itu. Dengan kata lain, orang itu bisa bersembunyi dari deteksi kesadaran rohku. Haha. Raksasa Hei Tuo tertawa terbahak-bahak. Nyonya muda, kamu terlalu banyak berpikir. Itu hanya Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan jika Desolate Marsial ada di sini, lalu apa? Nyonya muda, lihat aku menyerang dan menekan semut itu. Dalam sekejap, Raksasa Hei Tuo tiba di langit di atas kediaman segera. Raksasa Yu bingung dan mengikuti dari belakang. Saat itu, pembudidaya berjubah ungu di halaman berbalik dan menatap Raksasa Hei Tuo di udara, bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa yang kamu panggil semut? Kamu. Pupil Raksasa Yu mengerut ketika dia melihat wajah kultifator berjubah ungu. Wajah orang itu identik dengan gambar orang yang dia lihat di balapan Raksasa. Namun, orang dalam gambar itu memiliki jubah hijau dan rambut hitam. Adapun orang ini, dia mengenakan jubah ungu dan memancarkan kekuatan dan berat yang tak terlukiskan. Bahkan dia merasa bergidik. Bela diri sunyi. Raksasa Yu berseru dengan tidak percaya di matanya yang indah. Bab 1484, 100 kaki. Ketika Raksasa Hei Tuo mendengar kata-kata Desolate Marsial, dia tertegun sejenak sebelum bereaksi. Dia jelas bukan Marsial Desolate. Raksasa Hei Tuo mencibir, semua orang tahu bahwa Desolate Marsial telah memasuki ranah tubuh bersama. Saya rasa ini hanyalah tiruan dari Desolate Marsial. Petik 2. Raksasa Yu menganggup juga. Itu adalah penjelasan yang paling logis. Biasanya, jika pembudidaya mengolah teknik cloning, ranah kultivasi mereka akan lebih rendah dari tubuh utama mereka dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Awalnya, saya hanya ingin menjelajahi kota Pingyang dan makan kentang goreng kecil. Untuk berpikir bahwa saya akan menangkap ikan besar di sini. Raksasa Hei Tuo menyeringai, Desolate Marsial, kamu hanyalah klon karakteristik Dharma. Beraninya kau melawanku, bahkan jika tubuh utamamu datang, aku akan mencabik-cabiknya. Raksasa Yu berkata dengan acu-ta'acu, aku sudah lama mendengar bahwa Desolate Marsial memiliki tiruan naga Phoenix. Untuk berpikir bahwa anda memiliki klon ketiga. Petik 2. Karena tubuh utamamu bersembunyi, aku akan menghancurkan tiruanmu hari ini. Awalnya, Raksasa Yu tidak tertarik dengan kota Pingyang. Namun, karena klon Desolate Marsial ditemukan, perjalanan mereka tidak sia-sia. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Memang, saya mengolah teknik kloning. Namun, kalian salah tentang satu hal. Petik 2. Oh. Raksasa Yu mengangkat alisnya. Tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan, tepatnya, tubuh naga Phoenix dan tubuh terate hijau adalah kloninganku. Apa yang kamu lihat sekarang adalah tubuh utamaku. Raksasa Yu dan Raksasa Hei Tuo sedikit tercengang. Hahaha. Segera, Raksasa Hei Tuo tertawa terbahak-bahak. Bela diri sunyi? Oh Bela diri sunyi. Apakah Anda pikir saya akan percaya omong kosong seperti itu? Petik 2. Tubuh utama karakteristik Dharma. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Apakah begitu? Tubuh utama Marsial Dao meminum teh panas di cangkirnya dan berdiri perlahan. Aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh utama Marsial Dao. Meskipun itu hanya gerakan naik yang sederhana, itu mempengaruhi dunia. Segera. Kekosongan bergetar. Tiba-tiba, hantu muncul di belakang tubuh utama Marsial Dao dan melayang ke langit. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Kembali ke Laut Utara, bahkan ketika tubuh utama Marsial Dao bertarung melawan tiga iblis besar tubuh bersama, dia tidak menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Itu karena tidak perlu untuk itu. Namun, itu berbeda sekarang. Meskipun keduanya berada di alam tubuh bersama, mereka berasal dari Ras Raksasa, salah satu Ras Primordial. Salah satunya bahkan Nyonya Muda Ras Raksasa. Kekuatan tempurnya begitu mengerikan sehingga dia bisa membunuh leluhur setengah bela diri manusia dengan mudah. Fufu Raksasa Heituo mencibir, beraninya kau mengeluarkan teknik seperti karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Bahkan karakteristik Dharma tertinggi tidak akan mampu bertahan melawan satu pukulan pun dariku. Raksasa Yu tidak tertawa. Dia merasakan aura gemetar dari karakteristik Dharma yang meningkat dengan cepat. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin karakteristik Dharma Surga dan Bumi belaka mengancamnya? Sembilan puluh kaki Dalam sekejap mata, karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari tubuh utama Marsial Dao telah naik ke ketinggian sembilan puluh kaki. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi masih berkembang pesat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mungkinkah karakteristik Dharma Bela diri desolate juga telah dibudidayakan hingga ketinggian sembilan puluh sembilan kaki? Raksasa Yu sedikit mengernyit. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan Bumi, tubuh sejati terate hijau pernah menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi sembilan puluh sembilan kaki untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari ras primordial. Tentu saja, Raksasa Yu tidak kenal takut. Meskipun karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi sembilan puluh sembilan kaki itu sulit untuk dihadapi, itu bukan ancaman baginya. Sembilan puluh satu kaki. Sembilan puluh lima kaki. Sembilan puluh sembilan kaki. Hantu yang sangat tinggi mengjulang ke langit dengan aura yang menakutkan. Berdiri tegak, ia memiliki tatapan dan membara seperti makhluk suci. Segera setelah itu, tepat di depan Raksasa Yu dan Raksasa Heituo, karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi sembilan puluh sembilan kaki naik satu kaki lagi. Ledakan, ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Tekanan yang sangat tebal turun. Kekuatan ini melampaui akal sehat dan batas. Bahkan dunia ini tidak dapat menampung karakteristik Dharma ini. Air mata tipis muncul di kehampaan di sekitar karakteristik Dharma langit dan bumi. Seratus kaki. Karakteristik Dharma seratus kaki. Di dunia kultivasi, sembilan adalah angka yang ekstrim. Bahkan tubuh sejati teratai hijau hanya mencapai ketinggian 99 kaki setelah menggabungkan tiga karakteristik Dharma tertinggi dan tidak menembus penghalang itu. Namun, tubuh utama mengolah seratus sutra dengan Marsial Dao Furness dan melebur semua seni Dharma, membentuk karakteristik Dharma setinggi seratus kaki yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika benar-benar ada pepatah yang tiada taranya. Karakteristik Dharma langit dan bumi itu dapat dianggap sebagai karakteristik Dharma yang tiada taranya. Tak satu pun dari karakteristik Dharma langit dan bumi bisa naik di atasnya. Bahkan empat tubuh Dharma tertinggi Biksu Daming tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma yang tiada bandingannya ini. Keberadaan tubuh utama Marsial Dao adalah variable. Tidak ada yang bisa meramalkan masa depannya. Ekspresi Raksasa Yu langsung pucat. Meskipun perbedaan antara 99 kaki dan 100 kaki hanya setinggi satu kaki, perbedaannya seperti langit dan bumi. Karakteristik Dharma tak tertandingi dari tubuh utama Marsial Dao sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Raksasa Hei Tuo dan Raksasa Yu. Tatapannya bersinar seperti dua matahari terik yang tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, Raksasa Hei Tuo merasa tidak berarti dalam menghadapi karakteristik Dharma tiada banding ini. Rasanya seolah-olah dia sedang dimelototi oleh Dewa Sejati, seolah-olah dia bisa ditekan sampai mati kapan saja. Bal Raksasa, di mataku, kamu juga semut. Tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan dengan suara seperti lonceng Raksasa dan kekuatan yang tak tertandingi. Jadi bagaimana jika itu 100 kaki? Bagaimanapun, itu hanyalah karakteristik Dharma. Raksasa Hei Tuo menyalurkan garis keturunannya dengan liar dan meraung ke langit. Dua pedang melengkung yang dingin dan berkilauan muncul di antara kedua tangannya saat dia mengepakkan sayapnya, ingin memanfaatkan teknik gerakannya untuk bermanuver di sekitar karakteristik Dharma tak tertandingi yang tingginya 100 kaki. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tubuh utama Marsial Dao mencibir dan kesadaran rohnya bergerak. Karakteristik Dharma tiada banding di belakangnya tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menekan Raksasa Hei Tuo. Telapak tangan Raksasa itu menutupi langit. Kekuatan mengerikan dan kekuatan mengamuk menghujani. Bahkan kecepatan Raksasa Hei Tuo menjadi sangat lambat di bawah selubung kekuatan itu. Teknik gerakan Raksasa Hei Tuo sama sekali tidak berguna melawan penindasan karakteristik Dharma tiada bandingnya. Dia hanya bisa memilih untuk bertarung melawan karakteristik Dharma Peerless secara langsung. Ah! Raksasa Hei Tuo meraum dan menyalurkan kekuatan Dharma garis keturunannya. Dia mengangkat dua pedang di tangannya dan menebas ke arah telapak karakteristik Dharma tiada bandingnya. Dentang Dua pedang Raksasa Hei Tuo menghantam telapak karakteristik Dharma tiada banding dan suara benturan logam bisa terdengar, mereka tidak bisa menebas masuk. Set! Ekspresi Raksasa Hei Tuo berubah. Kekuatan Dharma dari karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 100 kaki sudah diringkas hingga titik ini dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan senjata Dharmik sosok perkasa tidak dapat melukainya. Kekuatan luar biasa melonjak ketubuh Raksasa Hei Tuo melalui pedang melengkung. Uff! 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 Lengan Raksasa Hei Tuo meledak menjadi kabut darah. Segera setelah itu, tubuh bagian atas, dada, kaki, dan kepalanya meledak menjadi kabut darah di bawah tekanan kekuatan mengerikan itu. Ledakan! Ledakan! Telapak karakteristik Dharma tiada bandingnya hancur dan mendorong Raksasa Hei Tuo ke tanah, mengubahnya menjadi lumpur daging. Roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan mati di tempat. Tubuh utama Marsial Dao menyerang. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan untuk menekan sosok perkasa tubuh bersama dari ras Raksasa sepenuhnya. Bab 1485, kirim atau mati. Raksasa Hei Tuo telah mati terlalu cepat. Raksasa Yu tercengang oleh karakteristik Dharma tak tertandingi seratus kaki dari tubuh utama Marsial Dao. Sebelum dia bisa bereaksi, Raksasa Hei Tuo sudah mati. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi dingin saat tatapannya beralih ke Raksasa Yu. Karakteristik Dharma Peerless di belakangnya melakukan hal yang sama. Dua cahaya surgawi bersinar dan Raksasa Yu merasakan tekanan luar biasa seolah-olah dia tidak lagi memiliki rahasia. Kirim atau mati. Tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan. Karakteristik Dharma tiada banding berbicara pada saat yang sama. Suara itu memekatkan telinga dan bergema di seluruh dunia. Bahkan ketika Raksasa Yu dan Raksasa Hei Tuo turun, tubuh utama Marsial Dao telah mengaktifkan formasi susunan di sekitar tempat itu dan mengisolasinya. Jika tidak, gempa susulan belaka dari pertukaran mereka sudah cukup untuk meruntuhkan kota ping yang ke tanah. Tunduk Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, Raksasa Yu tertawa karena marah. Jadi bagaimana jika Anda memiliki karakteristik Dharma setinggi 100 kaki? Apakah Dewa Dao karakteristik Dharma layak membuat saya tunduk? Petik 2 Sosok Raksasa Yu melintas saat dia memegang pedang melengkungnya dan menyerang tubuh utama Marsial Dao Orang-orang dari Ras Raksasa memiliki wajah hijau dan taring terbuka. Bahkan ada sayap di punggung mereka yang menakutkan. Namun, para wanita dari Ras Raksasa sangat cantik. Mereka tidak memiliki sayap daging atau kuku tajam dan hanya terlihat lebih tinggi dari manusia biasa. Meskipun dia tidak memiliki sayap daging, teknik gerakan Raksasa Yu bahkan lebih cepat dari Raksasa Hei Tuo. Kecepatan Ras Raksasa adalah yang tercepat di antara sembilan Ras Primordial. Bahkan Ras Golden Crow sedikit lebih rendah. Namun, karakteristik Dharma tak tertandingi dari tubuh utama Marsial Dao mendistorsi kekosongan dimanapun pandangannya bisa mencapai. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar. Bahkan satu embusan udara dari karakteristik Dharma tak tertandingi ini akan menciptakan badai kekuatan Dharma dan memadatkan seni Dharma yang menakutkan. Setiap gerakan adalah seni Dharma. Seketika, kekuatan Dharma di bagian dunia itu melonjak. Tidak peduli seberapa cepat Raksasa Yu, dia harus memiliki cukup ruang untuk menghindar. Namun, dunia ini dipenuhi dengan seni Dharma yang tak ada habisnya dan masing-masing dari mereka sangat kuat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Mustahil. Raksasa Yu memiliki ekspresi bingung dan matanya yang indah bersinar dengan panik. waktu dan energi seseorang terbatas. Bagaimana dia bisa mengolah begitu banyak seni Dharma? Petik 2 Ledakan Karakteristik Dharma Peerless meninju dan arus udara Raksasa melonjak. Pukulan itu sepertinya bisa membuat lubang di cakrawala. Raksasa Yu tidak punya tempat untuk lari. Desolate marsial, kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba, Raksasa Yu menjerit dan menyalurkan garis keturunannya. Dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan memukul tinju Raksasa. Pada saat yang sama, matanya berbinar saat dia mengayunkan pedang melengkum di tangannya dan berteriak pelan, apocaliptik Raksasa Slas. Bayangan pedang melintas dan menebas ke arah tinju karakteristik Dharma Tiada bandingnya. Hem. Mata tubuh utama marsial Dao terfokus. Bagi semua orang, itu hanyalah tebasan dari Raksasa Yu. Namun, dia bisa melihat bahwa Raksasa Yu telah menebas ratusan kali dalam sekejap mata. Ratusan tebasan dilepaskan dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa penundaan. Semuanya ditumpuk bersama dan membentuk bayangan pedang. Ledakan skill rahasia meningkatkan kekuatan tebasan demi lipatan. Tebasan itu memang memenuhi syarat untuk disebut apocaliptik. Ledakan. Banyak seni Dharma bertabrakan dengan tinju karakteristik Dharma tak tertandingi tubuh utama Dao Beladiri seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa menyebabkan riak. Setelah itu, bayangan pedang turun dan menebas tinju karakteristik Dharma Tiada bandingnya. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Ketajaman Tiada Taraf berceceran di mana-mana dan kekosongan bergetar. Tebasan raksasa apocaliptik dihancurkan oleh satu pukulan dari karakteristik Dharma Peerless. Retakan muncul ditinju karakteristik Dharma Peerless. Tebasan itu pada akhirnya masih melukai karakteristik Dharma Peerless. Sebagai nyonya muda dari ras raksasa dan seseorang yang ranah kultifasinya adalah ranah kultifasi utama di atas tubuh utama Marsial Dao, raksasa yu jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Merusak. Tidak dapat menghancurkan karakteristik Dharma Peerless dengan keterampilan rahasia, raksasa yu menyalurkan garis keturunannya sekali lagi dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Setelah itu, sebuah fenomena muncul di belakangnya. Tidak heran mengapa raksasa yu adalah monster generasi ini yang menjelma dari ras raksasa, dia telah mengembangkan fenomena blutlin. Lima wanita raksasa muncul di sekitar raksasa yu. Mereka cantik dan sempurna, mengenakan kerudung dengan sosok menawan. Namun, mereka memiliki ekspresi dingin dan memelototi tubuh utama Marsial Dao tanpa emosi. Membunuh. Raksasa yu berteriak. Lima wanita raksasa di sampingnya menyerang pada saat yang sama dan melepaskan tebasan raksasa apokaliptik mereka. Lima bayangan pedang turun. Kali ini, bahkan karakteristik Dharma Peerless dari tubuh utama Marsial Dao tidak bisa mengelak dan dipukul berat oleh lima tebasan raksasa apokaliptik. Retakan, tubuh karakteristik Dharma Tiada tanding berangsur-angsur retak. Tidak peduli seberapa kuat karakteristik Dharma Peerless, ada batasnya. Di bawah serangan terus-menerus dari raksasa yu, karakteristik Dharma Tiada banding akhirnya tidak bisa bertahan. Dalam sekejap mata, itu menghilang. He he. Raksasa yu berdiri dalam lingkaran lima raksasa dan mencibir seperti bulan yang diterangi oleh sekelompok bintang. Bela diri sunyi, karakteristik Dharma seratus kakimu hancur. Mari kita lihat apa yang Anda miliki untuk membuat saya tunduk. Petik 2. Fenomena garis darah. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan acuh-ta'acuh, aku juga punya. Sebelum kalimatnya selesai, sosok tubuh utama Marsial Dao tiba-tiba menghilang. Jantung raksasa yu berdetak kencang dan dia langsung tegang. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan memindai sekelilingnya terus-menerus, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak tubuh utama Marsial Dao. Bela diri sunyi, di mana kamu? Raksasa yu sedikit gugup dan menyalurkan fenomena blutlinnya. Lima wanita raksasa melindunginya dengan erat. Tiba-tiba, dia merasakan suhu seluruh dunia naik dan api ungu menyala dengan ganas di kehampaan. Fenomena blutlin dari tubuh utama Marsial Dao adalah tungku raksasa. Itu adalah tungku dao beladiri yang dapat memelihara seratus sutra dan mencium semua seni dharma serta surga dan bumi. Alasan mengapa raksasa yu tidak bisa melihat tubuh utama Marsial Dao adalah karena dia sudah berada di tungku raksasa. Ini adalah pertarungan antara fenomena blutlin. Astaga! Seorang wanita raksasa di samping raksasa yu berkobar dengan api dan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, wanita raksasa yang terkondensasi dari fenomena blutlin menjadi abu. Ekspresi raksasa yu menjadi lebih pucat. Dia sudah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam fenomena blutlin pihak lain. Kirim atau mati? Suara tubuh utama Marsial Dao terdengar dengan kekuatan dan dominasi yang tak ada habisnya, tidak ada pilihan ketiga untuk raksasa yu. Dia harus tunduk atau mati? Sebagai nyonya mudaras raksasa, bagaimana aku bisa tunduk padamu? Raksasa yu mencibir, bela diri desolate, bermimpilah. Astaga! Saat api ungu melonjak, wanita raksasa lain berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Astaga! 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 Hanya dalam beberapa nafas, para wanita raksasa di samping raksasa yu semuanya disempurnakan oleh Marsial Dao Furness. Ini berarti bahwa fenomena blutlin raksasa yu dibakar menjadi abu oleh Marsial Dao Furness. Kirim atau mati? Suara tubuh utama Marsial Dao terdengar sekali lagi. Namun, kali ini, terlepas dari kekuatan yang tak ada habisnya, ada sedikit tekat, kedinginan, dan niat membunuh dalam suaranya. Bab 1486, melindungi Ethereal. Raksasa yu sudah menyadari bahwa Desolate Marsial akan benar-benar memurnikannya menjadi abu jika dia tidak menyerah. Desolate Marsial sama sekali tidak peduli dengan wanita. Untuk beberapa alasan, raksasa yu tiba-tiba merasa sedih. Sampai saat ini kultivasinya, bakatnya menakutkan dan kecantikannya tak tertandingi di seluruh ras. Ada banyak contoh dan inkarnasi monster yang mengejarnya, kapan dia pernah menderita keluhan seperti itu. Dia belum pernah diganggu seperti ini sebelumnya. Dia adalah nyonya muda ras raksasa dan sangat sombong. Menurutnya, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa membuatnya tunduk. Faktanya, tidak ada seorangpun di seluruh ras raksasa yang layak untuknya, apalagi membuatnya tunduk. Namun, dominasi tubuh utama Marsial Dao menyebabkan keyakinan raksasa yu runtuh. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu tidak masuk akal dan mendominasi. Seketika, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saya akan mati di tangan Dewa Dao karakteristik Dharma hari ini? Bela diri desolate ini benar-benar menjijikan. Sangat menjijikan. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Pada saat hidup dan mati itu, pikiran raksasa yu benar-benar kacau. Tidak ada yang ingin mati. Pada titik kultivasinya ini, jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan besar dia akan maju ke alam Mahayana dan menjadi seorang patriark. Dia sama sekali tidak ingin mati di sini. Namun, raksasa yu marah. Apakah dia benar-benar harus tunduk pada desolate marsial? Keyakinan raksasa yu sudah mulai goyah dan dia jatuh ke dalam kesakitan yang luar biasa dengan ekspresi yang bertentangan. Namun, api ungu di marsial Dao Furnace tidak memiliki niat untuk berhenti dan mulai membakar tubuhnya. Desolate marsial, kamu benar-benar terlalu menjijikan. Raksasa yu menjerit. Desolate marsial bahkan tidak mau memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Mata raksasa yu memerah dan air mata menggenang di dalamnya. Namun, dia pantang menyerah dan menolak untuk membiarkan mereka jatuh. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, aku bisa tunduk, tapi aku tidak akan pernah mengkhianati ras raksasa atau menyakiti kelanku. Dia adalah nyonya mudaras raksasa dan garis keturunan raksasa mengalir di dalam dirinya. Itu intinya. Tiba-tiba, raksasa yu merasa tubuhnya menjadi ringan dan rasa bahaya bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang telah lenyap. Api ungu yang mengelilinginya awalnya telah menghilang juga. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia yang akrab itu. Lingkungan tidak lagi mencekik atau terik. Udaranya segar. Tidak jauh dari sana, tubuh utama marsial dao duduk santai di meja batu dan menyesap teh dengan santai dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Anak yang lembut dan patuh berdiri menjaga di belakangnya dengan tenang. Semuanya tampak damai. Raksasa yu merasakan kegembiraan lolos dari bencana. Bahkan orang yang sangat menjijikan itu terlihat jauh lebih enak dipandang. Namun, dia dengan cepat menyadari situasinya. Saat ini, dia sudah tunduk pada desolate marsial. Secara teoritis, daolor karakteristik Dharma dihadapannya adalah tuannya. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya, tuan. Dengan ekspresi dingin, Raksasa yu berkata dengan suara yang dalam, bela diri desolate, aku akan tunduk padamu, tapi aku tidak akan memanggilmu tuan. Sesuai keinginan kamu. Tubuh utama marsial dao berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa marah atau memaksakan apapun. Raksasa yu sedikit mengernyit, ini bukan reaksi yang dia harapkan. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, juga, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti menyajikan teh atau menuangkan air. Sesuai keinginan kamu. Itu masih merupakan jawaban dari tubuh utama marsial dao. Raksasa yu tertegun sejenak. Mengapa desolate marsial tiba-tiba menjadi begitu santai? Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak mengubah ekspresinya sedikit. mengepalkan tinjunya dengan erat, dia menggertakkan giginya. Desolate marsial, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Sebagai nyonya mudaras raksasa, aku pasti tidak akan mengkhianati tubuhku. Kamu terlalu banyak berpikir. Raksasa yu diinterupsi oleh tubuh utama marsial dao sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kali ini, raksasa yu benar-benar sedikit linglung. Tidak perlu baginya untuk memanggilnya tuan, menuangkan teh untuknya, menawarkan tubuhnya atau mengkhianati klannya. Dari kelihatannya, tidak ada ruginya dengan tunduk pada desolate marsial. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, raksasa yu meludah ke dalam. Alasan mengapa dia dalam keadaan seperti itu sepenuhnya karena desolate marsial, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu. Raksasa yu mengangkat kepalanya dan meratap dalam hati, aku pasti bingung karena panas yang luar biasa barusan. Saat itu, badan utama marsial dao berkata perlahan, saya tidak akan menuntut atau membatasi kebebasan anda dalam keadaan normal. Faktanya, kamu bahkan bisa menantangku kapan saja jika kamu merasa cukup kuat. Selama kamu bisa mengalahkanku, tentu saja kamu tidak perlu tunduk padaku. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, mata raksasa yu berbinar ketika dia bertanya, apakah kamu serius? Ini setara dengan memberinya harapan. Selama dia bisa mengalahkan desolate marsial, dia bisa melepaskan diri dari belenggu ini. Kamu tidak perlu mempertanyakan kata-kataku. Tubuh utama marsial dao berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Raksasa yu bertanya dengan suara yang dalam. Tubuh utama marsial dao berkata, mereka sekarang dan pergilah ke puncak etiril untuk menjaganya secara rahasia. Bunuh siapa saja yang masuk tanpa izin ke puncak etiril. Itu saja. Raksasa yu tidak bisa mempercayainya. Alasan mengapa desolate marsial ingin dia tunduk adalah karena dia ingin dia melindungi sekte. Itu saja. Tubuh utama marsial dao mengangguk. Raksasa yu memandang tubuh utama marsial dao dengan ekspresi yang bertentangan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami orang ini. Sesaat kemudian, Raksasa yu tiba-tiba bertanya, saya ingin tahu mengapa Anda memberi saya pilihan daripada membunuh saya langsung. Ada dua alasan. Badan utama marsial dao berkata, pertama, Anda menghentikan raksasa itu di luar kota Pingyang. Selanjutnya, Anda tidak membunuh manusia. Petik dua. Kedua, alasan mengapa aku menyelamatkan hidupmu adalah karena aku ingin kamu melindungi Ethereal Peak. Itu saja. Raksasa yu sedikit mengernyit. Itu saja. Tubuh utama marsial dao mengangguk. Huff. Raksasa yu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Untuk beberapa alasan, dia merasakan rasa kehilangan dan frustrasi yang tidak dapat dijelaskan. Tak lama, dia tiba-tiba berbalik dan melihat tubuh utama marsial dao, mencibir, bela diri yang sunyi, aku bahkan belum membuat sumpah dao. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri secara diam-diam? Petik dua. Jika kamu melarikan diri, aku secara alami akan menangkapmu kembali. Nada tubuh utama marsial dao tenang tetapi kata-katanya luar biasa mendominasi. Dia masih menjijikan seperti biasanya. Raksasa yu mencibir dalam hati dan berbalik untuk pergi. Embusan angin bertiup melewati dan sosoknya menghilang. Bab 1487, pengumpulan leluhur setengah bela diri. Tuan muda, kami melepaskannya begitu saja. Tao Yao menoleh sedikit dan bertanya dengan bingung. Tentu saja, ada apa lagi? Tubuh utama marsial dao tersenyum. Akankah Raksasa yu mengungkap rahasia tubuh utamamu? Tao Yao khawatir. Tidak. Tubuh utama marsial dao menggelengkan kepalanya. Wanita itu sombong. Karena aku memberinya harapan, dia pasti akan terobsesi dan berharap untuk mengalahkanku suatu hari nanti. Lebih-lebih lagi, tubuh utama marsial dao tersenyum lembut. Aku meninggalkan jejak marsial spirit pada esens spiritnya. Jika dia benar-benar tidak jujur dan berpikir dua kali, tidak perlu membuatnya tetap hidup. Saat marsial dao fernes menyempurnakan fenomena blutlin raksasa yu, tubuh utama marsial dao telah meninggalkan jejak itu. Pada saat itu, kehidupan raksasa yu tergantung pada seutas benang dan dia bingung, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika tubuh utama marsial dao menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang raksasa yu, roh esensinya akan dibakar menjadi abu oleh api roh bela diri dengan satu pikiran. Metode tubuh utama marsial dao hampir saleh. Tuan muda, mengapa Anda memintanya untuk melindungi puncak etiril? Tao Yao berpikir sejenak dan bertanya lagi, apakah puncak etiril dalam bahaya? Saya tidak tahu. Tubuh utama marsial dao menggelengkan kepalanya. Namun, tubuh sejati teratai hijau berkultivasi di reruntuhan kunlun dan sudah lama tidak muncul. Ras raksasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan sudah memiliki desain di kota Pingyang. Tidak akan mengejutkan bagi siapapun untuk menargetkan puncak etiril. Petik 2. Ini hanya tindakan pencegahan keamanan. Akan lebih baik jika tidak ada yang memiliki desain di etiril pik. Jika ada yang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, raksasa yu akan mampu menangani mereka dengan kekuatannya. Raksasa yu adalah nyonya muda dari ras raksasa dan berada di alam tubuh bersama. Namun, bahkan leluhur setengah bela diri manusia mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun darinya. Hanya leluhur setengah bela diri terkuat dari ras manusia yang bisa melawannya. Saat ini, puncak etiril bahkan tidak bisa dianggap sebagai sekte atas. Bahkan jika ada yang menargetkan puncak etiril, yang terkuat hanya akan menjadi tokoh perkasa tubuh bersama atau ahli leluhur setengah bela diri. Leluhur Mahayana semuanya berada di medan perang kuno yang maju, siapa yang akan membuang waktu untuk datang ke wilayah utara untuk melakukan hal seperti itu. Tuan muda, aku juga bisa membantu melindungi puncak etiril. Tao Yao mengangkat kepalanya sedikit dan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan, setelah badan utama Marsial Dao menaklukkan raksasa yu, Tao Yao merasa statusnya tampaknya telah ditantang. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum. Kamu masih harus melindungiku. Ah! Tao Yao tercengang. Tubuh utama Marsial Dao masih membutuhkan perlindungan. Aku akan menerobos. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan acuh-ta'acuh dan berdiri untuk menuju ke kamarnya. Tao Yao, aku akan menyerahkan kota ping yang padamu. Jangan khawatir, Tuan muda. Tao Yao setuju dengan tergesa-gesa. Wilayah utara, Istana Kaca. Seorang pembudidaya setengah baya berdiri di depan sebuah gua tempat tinggal di gunung abadi. Dia tinggi dan mengenakan jubah taois kaca yang bersinar dengan kilau pelangi di bawah sinar matahari, itu sangat indah. Orang itu berdiri di udara dan bersinar dengan cahaya surgawi. Dia seperti dewa dengan aura yang menakutkan. Chen Yu. Dia adalah leluhur setengah bela diri dari Istana Kaca. Kehidupan Chen Yu juga merupakan legenda. Ketika dia masih muda, dia mengalami perang dan kehilangan keluarganya, berubah menjadi anak yatim piatu. Mengandalkan fakta bahwa dia memiliki sosok yang kuat dan tinggi sejak usia muda, ditambah dengan sifatnya yang kejam meskipun masih muda, dia mengumpulkan sekelompok orang tak lama dan hidup dari merampok orang lain. Kemudian, seorang Dao Lord of Glass Palace menghargai potensinya dan dia melangkah ke jalur kultivasi, membumbung tinggi di langit setelahnya. Baik itu peringkat fenomena inti emas atau peringkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi, Chen Yu adalah salah satu dari tiga eksistensi teratas saat itu dan dipuji sebagai salah satu teladan terkuat dari generasi itu. Sebelum lama, tiba-tiba, awan keberuntungan melayang dari langit yang jauh. Empat sosok mengendarai awan dan aura mereka tidak kalah dengan Chen Yu. Empat ahli leluhur setengah bela diri lainnya. Hahaha. Chen Yu tertawa terbahak-bahak dan mengendarai angin, mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Rekan Taois, bagaimana kabarmu? Empat leluhur setengah bela diri berasal dari sekte yang berbeda. Yang di tengah adalah divan leluhur setengah bela diri Chaos Essence Sek. Orang lain kurus dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Berdiri di sana, dia seperti pedang terhunus dengan niat membunuh yang tajam. Ini adalah leluhur setengah bela diri di Jue dari sekte pedang. Kultifator di sebelah kiri memiliki wajah persegi dan tampak bermartabat saat tubuhnya bersinar dengan kilat samar, dia adalah leluhur setengah bela diri Kong Xiao dari Zephir Thunder Palace. Kultifator di sebelah kanan mengenakan jubah Dharma Emas Gelap dengan tato bintang misterius di atasnya. Ini dari sekte Biduk Surgawi, penerangan leluhur setengah bela diri. Lima ahli leluhur setengah bela diri dianggap terkenal jahat. Di dunia kultifasi, masing-masing dari mereka akan menarik tatapan dan mereka pergi. Selanjutnya, ada lima leluhur setengah bela diri berkumpul. Di antara lima leluhur setengah bela diri, beberapa dari mereka bahkan adalah paragon dan inkarnasi monster dari generasi yang sama yang telah bertarung sebelumnya. Kita semua telah berkultifasi dan memahami dao dari kekuatan suci. Memang sudah lama. Divan berkata dengan suara yang dalam, jika desolate marsial tidak muncul entah dari mana di generasi ini, beberapa dari kita mungkin tidak akan khawatir. Namun, kami terlambat menyadarinya. Penerangan leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa dalam pertempuran di istana enigma, kekuatan tempur pemuda ini sangat kuat dan bahkan penguasa istana-istana enigma ditekan olehnya. Anak ini sudah dewasa, bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Leluhur setengah bela diri Kong Siao dari Zephir Thunder Palace menghela nafas dengan lembut. Huff! Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri sekte pedang di Jue mencibir, jika kalian takut, aku saja sudah cukup. Mari kita lihat apakah seni pedang pembunuh surga bela diri yang desolate lebih kuat atau seni pedang pembunuh bumiku. Baik penerangan leluhur setengah bela diri dan leluhur setengah bela diri Kong Siao mengerutkan kening. Mereka semua ahli leluhur setengah bela diri dan memiliki reputasi yang mirip dengan leluhur setengah bela diri di Jue. Secara alami, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah diejek oleh di Jue. Baiklah, pertemuan langkah ini adalah untuk berurusan dengan desolate marsial. Jangan berkelahi di antara kita sendiri dulu dan biarkan orang lain menertawakan kita. Chen Yu mencoba untuk memuluskan segalanya. Leluhur setengah bela diri di Jue masih memiliki ekspresi menghina. Seni pedang pembunuh bumi selalu ada di sekte pedang. Namun, seni pedang itu sulit untuk dipahami dan dikembangkan. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit orang yang bisa mengolah seni pedang itu. Untuk meningkatkan kekuatan tempur para pembudidaya sekte pedang, Kaisar pedang menggunakan seni pedang pembunuh bumi sebagai dasar dan menyimpulkan seni pedang tak bernyawa. Budidaya seni pedang tak bernyawa relatif sederhana dibandingkan dengan itu. Tentu saja, kekuatannya juga jauh lebih rendah daripada seni pedang pembunuh bumi. Leluhur setengah bela diri di Jue memang berhak untuk bangga. Jika pertempuran hidup dan mati terjadi, dia akan menjadi orang yang paling mungkin bertahan di antara mereka berlima. Leluhur setengah bela diri di Jue tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan Susimo. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk keluar dari pengasingan, seni pedang pembunuh surga yang dimiliki Susimo. Jika dia bisa mendapatkan seni pedang pembunuh surga, dia pasti akan bisa maju ke alam Mahayana dengan lancar dan potensi masa depannya tidak terbayangkan. Semuanya, alasan utama mengapa kita menuju ke puncak etiril adalah untuk memaksa Desolate Marsial muncul. Divan berkata dengan suara yang dalam, dari informasi yang saya kumpulkan, Desolate Marsial adalah orang yang sangat setia. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menerobos masuk dengan bodohnya bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Itu rencana yang bagus. Penerangan leluhur setengah bela diri mengangguk. Begitu Desolate Marsial muncul, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan gabungan kita, para ahli dari enam ras primordial pasti akan bisa memuncinya. Pada saat itu, Desolate Marsial pasti akan mati. Bab 1488 terlalu bising. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Suu Zimo keluar dari pengasingan dan memasuki alam karakteristik Dharma. Semua master sekte atas wilayah utara datang untuk memberi hormat. Setelah itu, Suu Zimo menghancurkan sekte harimau naga dan meninggalkan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka di puncak etiril. Di Dragon Tiger Sek, Suu Zimo memperoleh banyak eliksir tingkat tinggi, senjata daulor dharmik, dan sejumlah besar batu roh dari master sekte dari sekte atas. Kemudian, ketika Biksu Yuanbei meninggal, Suu Zimo memindahkan semua buku kuno di dasar lembah pemakaman naga ke puncak etiril. Dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi yang kaya serta keterampilan rahasia, banyak pembudidaya dari puncak etiril mengalami dorongan besar untuk bidang kultivasi mereka dan kekuatan mereka secara keseluruhan. Apa yang diperoleh puncak etiril bukan hanya fondasi dan sumber daya dari sekte harimau naga, tetapi juga sumber daya dari biara daming dan biara fahua. Setelah lebih dari seratus tahun, bangau tua yang abadi menerobos sekali lagi dan memasuki alam tubuh bersama. Adapun master sekte puncak etiril, Ling Yun, dia sudah menjadi dewa dao karakteristik Dharma. Lima master puncak masa lalu, Suan Yi, Liu Hui dan yang lainnya, bahkan berada di ranah void reversion. Selama bertahun-tahun, karena kebangkitan sekte dan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia sekte super seperti biara daming dan fahua, bahkan ada beberapa dewa dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama yang tertarik untuk bergabung dengan sekte tersebut. Termasuk Nian Qi, kekuatan dan fondasi etiril peak saat ini mirip dengan 108 sekte atas. Hari ini, lima orang tiba di atas etiril peak. Mereka berlima turun dan berdiri di lima arah yang berbeda, mengelilingi puncak etiril yang besar di tengah. Siapa di sana? Kultivator yang menjaga pintu masuk berteriak. Huff! Di antara mereka berlima, seorang kultivator yang dingin dan tajam tidak bergerak. Namun, kilatan terang melintas di matanya. Kultivator yang menjaga gerbang gunung terbelah menjadi dua secara instan dan darahnya berceceran di tempat, sekarat. Sebagai leluhur setengah bela diri, satu tatapan saja sudah cukup bagi di Jue untuk membunuh penggarap pendirian Yayasan. Dentang! 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 Lonceng peringatan terdengar dari puncak etiril. Banyak pembudidaya muncul dan melihat ke arah langit. Bango abadi tua, Ling Yun, Suan Yi dan yang lainnya muncul satu demi satu juga. Hem, aura ini. Ekspresi bango tua yang abadi berubah dengan jelas saat dia melihat kelima sosok di udara. Leluhur setengah bela diri. Sosok perkasa tubuh bersama di samping berseru dengan ekspresi pucat. Teriakan itu menyebabkan keributan di Ethereal Peak. Di hati sebagian besar pembudidaya puncak etiril, ahli leluhur setengah bela diri adalah eksistensi legendaris dan merupakan dunia yang terpisah dari mereka. Untuk berpikir bahwa mereka akan melihat mereka hari ini. Selanjutnya, lima dari mereka muncul tiba-tiba. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa lima leluhur setengah bela diri jelas-jelas bermusuhan dan membunuh. Melawan kekuatan lima leluhur setengah bela diri, lima puncak-puncak etiril tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan retakan muncul di pegunungan. Meskipun Bango Tua Abadi tidak mengenali lima leluhur setengah bela diri, dia mengerti ketika dia melihat lambang sekte mereka. Sekte Pedang, Sekte Esensi Kekacauan, dan Istana Guntur Zephir. Semua sekte super itu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Susimo. Lima ahli leluhur setengah bela diri pasti datang untuk bela diri desolate. Melawan kekuatan leluhur setengah bela diri, sosok perkasa dari puncak etiril memiliki ekspresi ngeri dan berkata dengan suara gemetar, Salam, lima leluhur setengah bela diri. Desolate Marsial tidak ada di etiril peak, dia. Itu tidak penting. Divan menyela sosok perkasa tubuh konjoin dengan ekspresi dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bela diri desolate datang dari puncak etiril, itu yang terpenting. Sekarang kita di sini, puluhan ribu pembudidaya dari puncak etiril dapat bermimpi untuk pergi hidup-hidup. Satu kalimat dari leluhur setengah bela diri setara dengan menyatakan hukuman mati untuk semua orang dari puncak etiril. Bangal tua yang abadi terasa pahit. Meskipun dia telah berkultivasi ke alam tubuh bersama, dia tidak bisa mengalahkan kekuatan leluhur setengah bela diri. Terhadap kekuatan absolut, dia masih tidak punya cara untuk melawan. Teh tolong lepaskan aku, senior. Beberapa sosok perkasa dari puncak etiril berlutut dan memohon dengan ekspresi ngeri. Itu bukan salahku. Divan berkata dengan dingin, kesalahannya adalah kalian seharusnya tidak bergabung dengan etiril pik atau terlibat dengan desolate marsial. Kami kemudian bergabung dengan etiril pik dan belum pernah melihat desolate marsial sebelumnya. Kami tidak ada hubungannya dengan desolate marsial atau etiril pik. The Mighty Figures bertahan dengan putus asa. Potong omong kosong dengan mereka. Di Jue mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, beberapa kipedang meledak dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki gelabela tokoh perkasa tepat di depan mata mereka. Sosok perkasa dari puncak etiril ini melepaskan martabat mereka dan yang lainnya saat mereka memohon belas kasihan. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka akan menjadi yang pertama mati. Belum lagi di Jue adalah ahli leluhur setengah bela diri. Bahkan jika di Jue berada di ranah tubuh bersama, beberapa sosok perkasa tidak bisa bertahan melawan tebasan. Bangal tua yang abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika puncak etiril berada di ambang bahaya, beberapa tokoh perkasa ini tidak ragu-ragu dan mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan mereka dengan puncak etiril. Tidak ada belas kasihan di hati bangal tua yang abadi atas kematian mereka. Mengaktifkan. Bangal tua yang abadi berteriak. Suan Yi dan yang lainnya sudah lama bersiap saat kekuatan Dharma meledak dari ujung jari mereka, memasuki setiap sudut puncak etiril. Berdengung. Pola formasi menyala. Formasi perlindungan sekte puncak etiril telah diaktifkan. Beraninya kamu mengeluarkan formasi susunan seperti itu di depan kami. Betapa bodohnya. Leluhur setengah bela diri Kong Siao mencibir dan mengulurkan telapak tangannya, menunjuk ke Cakrawala. Seketika, awan gelap memenuhi langit etiril pik. Jepret. Sebuah petir raksasa turun dan menghantam formasi perlindungan sekte puncak etiril. Retakan. 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 Retakan muncul di formasi perlindungan sekte dan itu hancur di bawah tatapan putus asa dari banyak pembudidaya puncak etiril. Formasi perlindungan sekte bahkan tidak bisa bertahan melawan serangan biasa dari leluhur setengah bela diri Kong Siao. Bangau abadi tua menghela nafas. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan dia hanyalah seekor semut di mata lima leluhur setengah bela diri, apalagi para pembudidaya etiril pik lainnya. Dia bisa dihancurkan dengan mudah. Jangan khawatir. Divan tersenyum lembut. Kami tidak akan membunuh kalian semua dalam sehari. Kami akan membunuhmu perlahan. Hanya setengah yang akan terbunuh hari ini. Kami akan membunuh setengah lagi besok. Saya akan menyebarkan berita. Selama Desolate Marsial masih di darat Antian Huang, dia pasti akan tahu. Semua orang dari puncak etiril memiliki ekspresi sedih. Lima leluhur setengah bela diri bertukar pandang dan tertawa kecil. Kalian berlima terlalu berisik. Bisakah kamu enyah lebih jauh? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari puncak etiril. Itu adalah suara wanita yang sangat menyenangkan untuk didengarkan. Namun, ada sedikit ketidaksabaran dan rasa jijik dalam nada suaranya. Semua orang dari puncak etiril tercengang dan melihat ke atas secara naluriah. Seseorang di antara mereka berani berbicara kasar kepada leluhur setengah bela diri. Divan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan mengunci seorang wanita pada saat yang sama. Wanita itu berjalan keluar dari kerumunan perlahan. Dia berada di alam tubuh konjoin dan kepala lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Kulitnya seputih salju dan dia sangat cantik dengan sedikit pesona asing di matanya. Hmm. Divan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Meskipun wanita ini terlihat tidak berbeda dari manusia, mereka telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Bangal tua yang abadi juga tercengang. Itu karena dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Lebih dari itu, dia tidak tahu kapan wanita ini tiba di sini. Bab 1489, Kemarahan Raksasayu Mengingat kemampuan Raksasayu, terlalu mudah baginya untuk bersembunyi dari Bangal tua yang abadi dan semua orang dari puncak etiril. Tubuh utama Marsial Dao ingin dia menjaga secara rahasia. Karena itu, dia tidak mengekspos jejaknya. Memikirkan bahwa orang yang menjijikan itu menebak dengan benar, memang ada orang di sini yang menyebabkan masalah bagi puncak etiril. Raksasayu menderita kerugian besar di tangan tubuh utama Marsial Dao dan bahkan dimanfaatkan. Dia sudah lama marah secara internal. Meskipun dia adalah nyonya muda dari ras raksasa, dia terjebak di puncak etiril selama periode waktu ini, tidak dapat menunjukkan wajahnya atau berbicara kepada siapapun. Karena itu, dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Lebih jauh lagi, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Hari ini, Divan dan yang lainnya datang mengetuk sendiri, dia akhirnya menemukan seseorang untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Kamu bukan manusia. Penerangan leluhur setengah bela diri menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, Jadi bagaimana jika aku tidak raksasayu mencibir, aku sangat kesal sekarang. Karena kalian berlima datang mengetuk sendiri, aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. Petik 2 Leluhur setengah bela diri Kong Xiao menyapu pandangannya ke raksasayu dengan berani dan tersenyum. Peri, tidak perlu marah. Jika anda setuju untuk tunduk kepada saya hari ini, saya dapat membuat keputusan untuk melindungi anda. Kata, kirim, memicu raksasayu seketika. Saat ini, kata yang paling tidak tertahankan untuk dia dengarkan adalah menyerahkan. Ah! Tiba-tiba, raksasayu memekik seolah-olah dia sudah gila, dasar anjing tua yang tak tahu malu. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2 Astaga! Tiba-tiba, sosoknya menghilang dari tempatnya. Bangau abadi tua itu tidak jauh. Namun, dia hanya mengedipkan matanya dan raksasayu sudah menghilang. Selanjutnya, dia tidak bisa mendeteksi raksasayu sama sekali. Itu terlalu cepat. Bangau abadi tua itu terkejut. Hem! Jantung leluhur setengah bela diri Kong Xiao juga berdetak kencang. Meskipun dia memiliki pikiran penuh untuk menaklukkan raksasayu, dia adalah ahli leluhur setengah bela diri yang telah terkenal sejak lama dan selalu waspada. Saat raksasayu menghilang, dia merobek jimat dan mundur. Pada saat yang sama, sinar dingin menebas keras di atas kepala leluhur setengah bela diri Kong Xiao. Jepret! Jimat perlindungan yang baru saja disulap oleh leluhur setengah bela diri Kong Xiao hancur seketika. Kali ini, leluhur setengah bela diri Kong Xiao berkeringat dingin. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat dan tidak menyihir jimat perlindungannya, cahaya dingin itu akan merenggut nyawanya. Ini ras raksasa. Saat raksasayu menyerang, lima leluhur setengah bela diri mengenali identitas dan latar belakangnya pada saat yang sama. Rekan Taois, tolong! Leluhur setengah bela diri Kong Xiao berteriak dengan tergesa-gesa, raksasa perempuan ini sulit untuk dihadapi. Tanpa diingatkannya, empat leluhur setengah bela diri, Divan, Dijue, Chen Yu dan Illumination, telah menyerang satu demi satu dan menyerang raksasayu. Bagus-bagus-bagus! Ketika raksasayu melihat lima leluhur setengah bela diri mendekat, dia bahkan lebih marah dan berkata dengan dingin, kalian berlima benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau mengelilingiku. Membunuh. Dia menyalurkan garis keturunannya dan menggunakan pedang melengkung. Dengan kecepatan gerakannya yang mengerikan, dia melewati lima leluhur setengah bela diri. Kelapa esensi kekacauan hebat. Pedang pembunuh bumiki. Panduan guntur surgawi. Tubuh kaca pelangi. Sinar matahari terang. Lima leluhur setengah bela diri melepaskan seni dharma menakutkan yang merobek udara. Setiap seni dharma mengandung jejak kekuatan suci. Seketika, cuaca berubah. Sosok raksasayu benar-benar dibatasi. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan tempur raksasayu, dia pasti bisa membunuh leluhur setengah bela diri manusia. Namun, lima orang di depannya adalah teladan terkuat dari leluhur setengah bela diri manusia. Bahkan raksasayu merasakan tekanan yang sangat besar ketika mereka berlima bergabung. Namun, tekanan itu meningkatkan kemarahan di hatinya. Sebagai nyonya muda ras raksasa, dia membawa reputasi dan martabat seluruh ras raksasa. Dia sudah kalah sekali dan tidak mau kalah untuk kedua kalinya. Ledakan raksasayu menyalurkan garis keturunannya dengan liar dan suara tsunami yang memekatkan telinga bisa terdengar dari tubuhnya. Namun, itu bukan akhir dari itu. Aura raksasayu masih meningkat pesat. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok lima wanita raksasa muncul di belakang raksasayu, memancarkan kekuatan yang kuat. Fenomena garis darah lima leluhur setengah bela diri sedikit mengernyit. Mereka yang bisa mengolah fenomena blutlin semuanya adalah inkarnasi monster. Membunuh. Raksasayu menunjuk ke depan dan kelima wanita raksasa menyerang satu demi satu. Memegang dua pedang, mereka menyerang kelima leluhur setengah bela diri. Adapun raksasayu, dia telah menargetkan leluhur setengah bela diri Kong Xiao dan menyerang dengan liar. Kekuatan fenomena blutlin meningkatkan tekanan pada lima leluhur setengah bela diri. Ekspresi divan berubah tanpa batas saat dia tiba-tiba berteriak. Sebagai raksasa, kamu jelas memiliki perseteruan yang mendalam dengan desolate marsial. Namun, kamu melindungi ethereal peak yang terkait dengan desolate marsial. Jika pemimpin plan raksasa dan tuan muda tahu tentang ini, Anda pasti akan dihukum berat. Huff. Raksasayu mencibir, saya nyonya muda dari ras raksasa. Saya raksasayu. Ekspresi dari lima leluhur setengah bela diri berubah. Jika itu hanya raksasa biasa, akan baik-baik saja jika mereka berlima membunuhnya. Namun, orang di depannya adalah nyonya muda ras raksasa. Identitas itu terlalu sensitif. Lima leluhur setengah bela diri tidak mengatakan apa-apa tetapi ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ketika desolate marsial membunuh tuan muda dari ras anggur darah, mereka memasang lencana pembunuh padanya. Bahkan sampai sekarang, dia bersembunyi di suatu tempat dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Jika mereka membunuh raksasayu, mereka akan menghadapi bencana juga. Dengan pemikiran itu, lima leluhur setengah bela diri menjadi berhati-hati. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu untuk memulai dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Saat ini, satu pihak berhati-hati dan takut. Namun, pihak lain melepaskan serangan yang paling menakutkan seolah-olah dia sudah gila. Dalam sekejap mata, situasi yang dihadapi leluhur setengah bela diri Kong Xiao berubah drastis. Di Fan, Di Jue, Chen Yu dan Illumination bertukar pandang dan membuat keputusan pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam, mundur. Dengan raksasayu di sini hari ini, tidak peduli bagaimana mereka bertarung hari ini, tidak ada yang akan keluar darinya. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin dibunuh oleh raksasayu di sini. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk raksasayu. Berdebur, berdebur, berdebur. Di Fan dan yang lainnya merilis seni dharma lainnya. Setelah menggertak, mereka melepaskan teknik melarikan diri dan melarikan diri ke empat arah berbeda. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao telah lama menyadari rencana di Fan dan yang lainnya juga dan tidak berani berlama-lama. Garis-garis petir muncul di tubuhnya. Angin liar melolong dan leluhur setengah bela diri Kong Xiao melepaskan Zephyr Thunder Escape tanpa berbalik untuk melarikan diri. Anjing tua, kamu masih berpikir untuk melarikan diri. Raksasayu tidak memiliki teknik cloning dan tidak bisa diganggu dengan yang lain. Targetnya adalah leluhur setengah bela diri Kong Xiao saja. Tidak peduli seberapa cepat Zephyr Thunder Escape, dia tidak bisa menandingi ras raksasa. Dalam selusin napas, raksasayu telah menyusul dan menebas ke depan dengan pedang melengkungnya. Tebasan raksasa apokaliptik. Dua sinar pedang turun dengan aura yang menakutkan. Merasakan bahaya, leluhur setengah bela diri Kong Xiao tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berhenti sejenak dan membuang perisai raksasa di depannya. Dentang, dentang. Suara benturan logam bisa terdengar. Leluhur setengah bela diri Kong Xiao bergidik. Kedua sinar pedang menembus senjata darmik leluhur setengah bela diri dan memasuki tubuhnya, melepaskan kekuatan penghancur yang bisa menghancurkan semua kehidupan. Bab 1490 beralih ke kota Pingyang. Ledakan. Tubuh leluhur setengah bela diri Kong Xiao meledak seketika dan daging berceceran di mana-mana. Darah leluhur setengah bela diri mewarnai setengah langit menjadi merah. Astaga. Saat kabut darah melonjak, roh esensi melarikan diri kekejauhan dengan ekspresi panik. Huff. Dalam sekejap, raksasa Yu mengambil dan menangkap roh esensi leluhur setengah bela diri Kong Xiao di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, anjing tua, tidakkah kamu ingin aku tunduk? Apakah kamu bahkan layak? Petik 2. Dia tidak memberi leluhur setengah bela diri Kong Xiao kesempatan untuk memohon belas kasihan dan memasukkan roh esensinya ke dalam mulutnya, menelannya. Tepat di depan semua orang dari puncak etiril, leluhur setengah bela diri dibunuh oleh raksasa Yu. Mata para pembudidaya puncak etiril hampir muncul. Wanita cantik seperti itu begitu kuat dan kejam sehingga dia melahap roh esensi leluhur setengah bela diri. Empat leluhur setengah bela diri yang tersisa juga dipukuli oleh wanita kuat ini. Kesadaran roh raksasa Yu bergerak dan memanjang ratusan ribu kilometer secara instan. Namun, Divan dan tiga leluhur setengah bela diri lainnya telah melarikan diri dari jangkauan kesadaran rohnya dan menghilang. Raksasa Yu sedikit mengernyit. Jika dia mengejar mereka sekarang, akan sulit baginya untuk mengejar Divan dan tiga lainnya. Selanjutnya, jika dia meninggalkan puncak etiril, puncak etiril akan menghadapi bencana besar jika ada musuh kuat lainnya yang datang. Setelah merenung sejenak, raksasa Yu memutuskan untuk menjaga puncak etiril dan tidak pergi. Meski pertarungan berlangsung singkat, raksasa Yu akhirnya berhasil meredam rasa frustrasi di hatinya setelah membunuh leluhur setengah bela diri. Saya mendengar bahwa semua orang dari ras raksasa semuanya sangat jelek. Mengapa raksasa Yu begitu cantik? Dia bahkan lebih cantik dari kakak senior Suiyun. Aku penasaran. Saya bahkan mendengar bahwa ras raksasa sangat kejam dan haus darah. Mengapa mereka membantu kita? Mungkinkah ada orang baik di ras raksasa juga? Banyak pembudidaya dari puncak etiril berdiskusi dengan lembut. Bangal tua yang abadi sudah berjalan maju dan membungkuk pada raksasa Yu. Terima kasih atas bantuanmu, nyonya muda ras raksasa. etiril pik sangat berterima kasih. Bangal tua yang abadi memiliki kesan buruk tentang ras raksasa. Namun, raksasa Yu telah membantu etiril pik melewati bencana ini. Tidak peduli apa, dia harus mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tidak banyak. Raksasa Yu mengibaskannya. Jika itu adalah waktu lain, dia tidak akan repot-repot berbicara dengan seekor semut seperti bangal tua yang abadi. Namun, dia baru saja membunuh leluhur setengah bela diri dan merasa jauh lebih baik setelah melampiaskan amarah di dadanya. Maafkan saya karena berani, senior. Bolehkah saya tahu mengapa Anda berada di etiril pik dan mengapa Anda membantu kami? Bangal tua yang abadi mau tak mau bertanya, bingung. Saat menyebutkan itu, wajah halus muncul di benak raksasa Yu dan dia menggertakkan giginya karena marah. Itu karena orang yang sangat menjijikan. raksasa Yu berkata dengan penuh kebencian. Ah, bangal abadi tua itu sedikit terpana. Raksasa Yu mengalihkan pandangannya ke bangal tua yang abadi dan tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa desolate marsial berasal dari etiril pik. Kalau begitu, apakah kamu tahu masa lalu desolate marsial dengan sangat baik? Em, bangal tua yang abadi tidak bisa mengerti bagaimana pikiran raksasa Yu bisa langsung melompat ke desolate marsial dan hanya menganggupkan kepalanya. Saya tahu sedikit. Baiklah, datang dan jelaskan semuanya padaku dengan hati-hati. Raksasa Yu berkata dan berbalik menuju tempat tinggal gua. Bangal abadi tua itu bingung tetapi masih mengikuti. Dalam keadaan normal, ras raksasa dan desolate marsial tidak dapat didamaikan. Raksasa Yu harus membenci desolate marsial sampai ke intinya. Namun, untuk beberapa alasan, bangal tua yang abadi tidak dapat merasakannya. Sebaliknya, raksasa Yu sepertinya penasaran dengan desolate marsial. 50 ribu kilometer jauhnya dari Ethereal Peak, di udara. Di Fan, di Jue, Chen Yu dan Illumination berkumpul bersama sekali lagi dengan ekspresi jelek dan sedikit malu. Penerangan leluhur setengah bela diri berkata, sepertinya Kong Xiao sudah mati. Sial! Leluhur setengah bela diri Chen Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mengapa ada wanita gila di puncak Ethereal? Yang tidak aku mengerti adalah mengapa nyonya muda dari ras raksasa akan mengganggu dan melindungi semua orang dari puncak Ethereal. Di Fan mengerutkan kening, mungkinkah ras raksasa memiliki rencana yang lebih dalam? Apakah raksasa Yu menyerang kita karena penampilan kita mengganggu rencana mereka? Huff! Leluhur setengah bela diri di Jue mendengus dingin. Jika bukan karena dia adalah nyonya muda dari ras raksasa, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Betapa tidak beruntungnya! Leluhur setengah bela diri Chen Yu juga meludah. Sebagai leluhur setengah bela diri dari Istana Kaca, dia memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat dan paling baik dalam pertarungan jarak dekat. Teknik gerakan raksasa Yu sangat cepat dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawannya. Sebaliknya, dia memotong beberapa luka di tubuhnya. Mereka berempat sangat marah. Perjalanan ke Ethereal pik benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak hanya gagal menghancurkan puncak Ethereal, leluhur setengah bela diri Kong Xiao dibunuh oleh raksasa Yu yang muncul entah dari mana. Mereka berempat bahkan dipermalukan dan kembali dengan kekalahan. Mari kita kembali, kami tidak akan memiliki kesempatan dengan wanita gila itu di Ethereal pik. Sesaat kemudian, Half Martial Ancestor Illumination berkata, itu satu-satunya cara. Leluhur setengah bela diri Chen Yu mengangguk juga. Ekspresi dijue dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia marah. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri Divan bertanya, semuanya, apakah anda bersedia kembali dengan tangan kosong setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer? Jadi bagaimana jika kita marah? Penerangan leluhur setengah bela diri menggelengkan kepalanya. Ethereal pik dilindungi oleh nyonya mudaras raksasa dan desolate marsial telah menghilang selama 20 tahun. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tinggal di wilayah utara. Ada tempat lain. Divan menyeringai ketika dia berkata perlahan dengan kilatan dingin di matanya, Pingyang Town. Kota Pingyang. Tiga leluhur setengah bela diri lainnya mengerutkan kening. Divan menjelaskan, selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan banyak informasi tentang desolate marsial. Kota Pingyang adalah kampung halaman desolate marsial. Apakah ada yang aneh dengan kota Pingyang? Leluhur setengah bela diri Chen Yu bertanya. Divan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Namun, manusia di dalam memiliki umur yang lebih panjang. Petik 2. Penerangan leluhur setengah bela diri mengerutkan kening. Sejak desolate marsial mulai berkultivasi, dia telah memutuskan hubungan dengan dunia fana. Mereka hanya manusia biasa, apa hubungannya dengan desolate marsial? Tidak. Divan berkata dengan suara yang dalam, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang bagaimana kota Pingyang dapat tetap damai dan aman di era yang kacau ini. Selanjutnya, desolate marsial setia dan sentimental. Saya mendengar bahwa mayat kerabatnya dan kekasih masa kecilnya dimakamkan di kota Pingyang. Petik 2. Dua leluhur setengah bela diri, Chen Yu dan Illumination, mengangkat bahu tidak setuju. Menurut pendapat mereka, semuanya sudah lama berlalu dan tidak ada hubungannya dengan desolate marsial lagi. Kali ini, kami lima leluhur setengah bela diri keluar. Jika kita kembali begitu saja, kita benar-benar tidak berguna. Namun, leluhur setengah bela diri di Jue tiba-tiba berkata, ayo pergi ke kota Pingyang. Bunuh semua orang di sana dan jangan biarkan siapapun. Juga, temukan makam leluhur desolate marsial. Aku akan menggali mayat kerabatnya dan membakarnya menjadi abu. Semua orang tahu bahwa leluhur setengah bela diri di Jue memiliki rasa frustrasi yang terpendam di hatinya setelah kemunduran Ethereal Peak dan ingin melampiaskannya. Manusia di kota Pingyang hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Leluhur setengah bela diri Chen Yu dan penerangan leluhur setengah bela diri juga tidak keberatan. Lagi pula, di mata mereka, tidak ada artinya membunuh beberapa manusia biasa.